Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners Masjid Syekh Al-Zayed sudah berdiri megah di Gilingan, kecamatan Banjarasari, kota Solo. Dan yang didominasi warna putih itu, pengerjaannya terus dikebut dan akan segera diresmikan November 2022 mendatang. Peresmian Masjid Syekh Zayed direncanakan tanggal 17 November. Dihadiri sekitar 500 orang, termasuk Pangeran UEA yang juga menjabat Presiden, yaitu Pangeran Syekh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Presiden Jokowi tentunya juga akan hadir, meresmikan secara langsung bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian PUPR. Proyek Masjid Raya Syekh Zayed Al-Nahyan di kota Solo sendiri sudah dimulai sejak September 2022 lalu. Saat itu, Menteri Agama masih dijabat oleh Fahrul Razi. Pada saat dimulainya proyek, Fahrul Razi menyebut pembangunan masjid ini ditargetkan akan selesai, Pak, dalam 2 tahun. Bila November nanti jadi diresmikan, maka target itu berarti akan terpenuhi, meski sudah nampak berdiri megah. Namun, Pemkat Solo masih memberikan beberapa saran dalam pembangunan masjid itu, yakni soal landscape dengan menyarankan penanaman pohon yang lebih besar di kawasan masjid itu. Sekretaris Kota Solo, Ayyani mengatakan program pembangunan masjid Syekh Al-Zayed sudah mencapai 90% lebih. Delegasi IWA juga kembali ke Kota Solo untuk meninjau pembangunannya secara langsung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!